Jika kalian menemukan soal seperti ini, berarti kita harus tinggal mensubstisikan saja nilai x2 dan y2nya. Berarti yang pertama kita akan tuliskan dulu berarti x2 itu adalah A sin theta tambah B cos theta di kuadrat. Sedangkan nilai y2nya itu adalah A cos theta dikurangi dengan B sin theta di kuadrat. Nah sehingga kalau kita buka x2nya itu akan menjadi A kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2AB sin theta cos theta ditambah dengan B kuadrat cos theta. Itu adalah x2, sedangkan y2nya akan menjadi A kuadrat cos theta dikurangi 2AB sin theta cos theta ditambah dengan B kuadrat sin kuadrat theta. Nah jika ini kita tambahkan, maka kita bisa langsung hitung gimana nilai x2 tambah y2 itu adalah yang bagian depan sini saya akan keluarkan nilai A kuadratnya saja. Langsung kita gabungkan A kuadrat kali sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Nah kemudian di sini ada plus dan minus 2AB sin theta cos theta, ini bisa hilang, lalu yang bagian belakang saya tinggal keluarkan B-nya. Jadi ditambah B kuadrat kali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah sekedar informasi yang harus kalian ketahui itu adalah nilai dari sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta untuk berapapun nilai theta-nya itu pasti nilainya 1. Artinya ini dan ini itu bisa kita ubah menjadi 1 sehingga nilai x kuadrat plus c kuadrat kita bisa dapatkan adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya.